Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami sudah menyodohkan bahwa pemimpin yang kami sangat harapkan itu penghukuman masyarakat Kenapa? Saya ini pernah mengikuti dari bupati ke bupati dan saya sendiri terlibat menjalani hidupan Yang pertama saya mau katakan bahwa pemimpin kita yang kita harapkan sekarang ini adalah pemimpin bupati dan baki bupati yang sudah mempersiapkan diri Dengan tulus hati, dengan ketiklas hati untuk bisa membangun lewat tanah di bulat puluh gambol Dan inilah Pak Lukman dan Pak Saka Kenapa? 5 tahun yang lalu Pak Lukman juga datang disini Tapi waktunya sangat-sangat mendadak Sehingga pada waktu itu orang katakan begini Pak Lukman itu bukan orang lewat sini, bukan anak lewat tanah Dia tidak tahu tentang persoalan-persoalan yang ada di lewat tanah ini Maka sekarang ini sudah 3 tahun dia mengawali langkah-langkah untuk menuju ke situ Dia datang keluar masuk kampung Dia datang masuk sekolah, masuk gereja, masuk kecil Dengan memberikan bantuan-bantuan pada saat dibutuhkan Bantuan kepada kelompok-kelompok tanya Karena dia memang maul untuk menjadi pemimpin disini Dengan mengorbankan apa yang ada pada dia Tadi dikatakan istasnya itu Pemimpin itu yang kita harapkan yang bisa Memimpin proyek timur ke depan Karena pasti dia memimpin Tidak diharapkan untuk kepentingan keluarganya Kepentingan kelompoknya Apalagi kepentingan politik-politik tersebut Pasti tidak ada Karena dia memang datang dengan keisyat Kepitlasan hati Kedua Penimpin yang kita harapkan sekarang ini Tidak ada peluang korupsi manusianya Maka potensi yang ada itu Hanya kepada pelukuman dan bahasa Ya kok? Karena mereka sudah ada di bioperasi Saya sangat yakin kami semua peti Saya sangat yakin Bahwa ketika mereka memimpin Mereka mampu mengendalikan pemerintah Mereka mampu mengawasi pemerintah Sehingga tidak ada lagi terjadi Korupsi-korupsi dan nepotisme Itu pembayaran Kemudian mereka berdua Pasti tidak ada politik antara Bupati dan wakil-wakil Kadang-kadang kena konflik antara Bupati dan wakil-wakil Menyebabkan pemerintahan itu tidak berjalan dengan baik Selama ini Setelah ada bupati dan wakil-wakil yang tidak konflik itu Hanya saya dengan Pak Yosmi Kenapa? Saya orang berifat Saya tahu bagaimana kebenaran daripada bupati Saya tahu bagaimana Jadi nanti buang itu tidak mungkin Kedua Mereka tidak berbicara Korupsi kenapa? Tadi wakil katakan Pak Yosmi itu keluar Jadi isi tasnya sendiri Dia punya integritas Itu berarti dia berbicara Sama dengan berbuat Kemudian Dia punya apa si tas Karena kemampuan sebagai orang wilayah Dia punya isi tas Tetapi dia juga punya isi hati Menyediakan untuk satu Untuk berbuat Jadi peluang-peluang untuk tidak ada Karena Kalau dia keluar dari isi tas yang tersendiri Itu berarti Tidak ada orang yang di belakang dia Yang membantu dia Yang punya uang Sebagai operator Atau sebagai apa saja Sehingga di dalam melaksanaan tugas pemerintah Kami semua yakin Bahwa tidak ada politik Balas budi Dan orang sudah bantu dia Tidak ada Maka Cara-cara kemungkinan besar Tidak ada Terusi Dan nepotisme Tidak ada Setuju Pemimpin Flores Timur Harapkan sekarang ini Yang kami semua dukung Itu pada Pak Luqman dan Basak Nomor satu Setuju ya Dan pada nomor satu Kemudian Kami juga yakin Bahwa ketika Melaksanaan tugas Kita juga Pembangunan kita Bisa kita capai Karena Pelaksanaan tugas pemerintah Dan pembangunan Bisa tercapai Yaitu Karena komunikasi Dan reaksi yang baik Utara pemerintah Kabupaten Provinsi Dan pusat Dan ini Sudah terjadi Di Kabupaten Pak Luqman Kemudian Provinsi Pak Merki dan Joni Dan di depan Di pusat juga Kita punya Presiden Tetapi kita juga punya Kekuatan Kekuatan Anggota Legislatif Di pusat juga Begitu banyak Baik dari Demokrat Baik dari Gorsan Ada Pak Merki 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 lah merena Dan semuanya itu Mereka sudah memberikan Perhatian kepada Pemerintah Jadi Ini yang Kami punya Keyakinan besar Ketika Pelukman dan Pasang Terjadi Semuanya Akan bisa kita Capai Sesuai dengan Program yang Mereka sudah Siapkan Setuju semua Setuju Kita semua Satu hati Untuk pilih Pelukman dan Pasang Terima kasih Selamat menikmati